Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tanggerang. Menemani teman-teman yang saat ini mungkin sedang berpuasa sebagian penonton saya yang mudah-mudahan puasanya lancar ya. Dan saya ingin menjelaskan sedikit terkait apa yang mungkin kita bisa bantu diri kita dalam menghadapi kondisi kecemasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal-hal yang bisa bikin kita cemas, hal-hal sehari-hari misalnya kita nggak punya minyak goreng, harganya mahal, kemarin juga harga Pertamax naik, dari Shell juga naik, dan naiknya lumayan, sangat luar biasa sampai lebih dari Rp. 5.000-an misalnya sampai Rp. 2.000-Rp. 5.000-an. Jadi di dalam kondisi yang sehari-harinya itu banyak tekanan di dalam kehidupan, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bantu diri kita untuk mengatasinya. Dan kalau di berbagai kali saya membuat video, sumber saya itu sebenarnya adalah banyak dikaitkan dengan buku-buku yang saya baca. Misalnya ada salah satu buku yang bagus sekali dari Brad Stuhlberg dengan judul The Practice of Groundedness. Jadi ini memang lebih membuat kita merasakan suatu kemampuan di dalam diri kita untuk bisa lebih confidence dan lebih stabil, serta bisa merasakan kekuatan dari dalam diri sendiri. Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena teman-teman mungkin memperhatikan juga ya, ketika kita mengalami suatu kondisi kecemasan itu, banyak problem yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang membuat kita itu merasakan tidak punya confidence, tidak punya kekuatan. Dan juga ketika berkaitan dengan gejala, misalnya orang yang seringkali bergejala serangan panik ya, sampai khawatir banget pergi sendirian atau misalnya mengendarai mobil. Kekuatan yang menjadi sumber, menjadi hilang gitu seolah-olah ya, nggak bisa ngapa-ngapain di dalam kehidupannya. Dan ini tentunya tidak bisa dibiarkan ya. Teman-teman harus melatih diri untuk meningkatkan kepercayaan diri, kekuatan diri, dan kestabilan. Ini penting ya. Dan untuk itu saya kali ini akan mencoba membahas beberapa tips ya, dari Brad Stuhlberg ini ya, di dalam bukunya The Practice of Groundedness. Yang paling pertama, yang seperti kita seringkali katakan juga adalah, kita harus menerima, ya, reality atau kenyataan hidup kita sebagaimana apa adanya. Ini nomor satu, memang penting bagaimana kita bisa menerapkan ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya. Ya. Menyadari, sadar akan keadaan kita dan menerima dengan ikhlas gitu ya, bukan dalam artian tidak menerima gitu ya. Karena kalau nggak menerima, akhirnya malah kita terbebani kan ya, seperti apa yang sering kita bicarakan di beberapa video-video kita sebelumnya. Sehingga, kita itu malah dengan menerima kenyataan itu, kita jadi tahu apa yang mesti kita lakukan. Ya, teman-teman yang mengalami misalnya serangan panik berulang, teman-teman tahu ya, bahwa itu adalah serangan panik, bukan sakit jantung, bukan penyebabnya dari macam-macam penyakit yang nggak jelas, dan akhirnya teman-teman mau menerima, dan akhirnya berobat ke dokter jiwa. Itu adalah sesuatu yang bisa mengubah kehidupan teman-teman, kan jadinya. Jadi, belajar untuk bisa menerima dulu kenyataan ini. Ya. Yang kedua, adalah stay present and be patient. Jadi, artinya kita itu harus sadar berada pada keadaan saat ini. Sama ya, seperti mantra kita itu sadar dan sabar, ya. Dan bersabar, ya. Jadi, stay present and be patient. Ini juga penting, ya. Kita sudah berkali-kali membicarakan tentang mantra kita, ikhlas, sabar, dan sadar, ya. Dan, kalau kita lihat dari buku ini juga pengarangnya mengatakan memang kita harus selalu sadar dan sabar, gitu ya. Jadi, sudah ikhlas, sabar, dan sadar. Jadi, kita sudah mencakup nih mantra kita ini di dalam bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dan keyakinan kita akan diri kita sendiri. Ya, ini menarik, menarik sekali. Nah, kemudian di dalam selanjutnya dikatakan bahwa to achieve real strength embrace vulnerability. Jadi, kalau kita mau mendapatkan sesuatu kekuatan yang sebenar-benarnya kita juga harus menyadari kerentanan kita. Ya, kita harus sadar bahwa mungkin kita orangnya banyak pikiran perfeksionis banyak maunya yang kadang-kadang mungkin tidak selalu kita bisa terima sebagai kenyataan, gitu ya. Dan, ini memang perlu kita terima dengan baik supaya kita bisa membangun kekuatan yang sesungguhnya dari apa yang kita pahami. Ya, dan karena di sini dikatakan juga bahwa true strength kekuatan yang sebenar-benarnya membutuhkan pengakuan terhadap kelemahan kita. Membutuhkan suatu keberanian untuk menjadi terbuka dan jujur akan ketidaksempurnaan kita. Ya, luar biasa ya. Jadi, kita bisa menjadi jauh lebih kuat, menjadi jauh lebih confidence, percaya diri, karena kita menerima ketidaksempurnaan kita. Jadi, ini teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa tidak mudah memang menyadari diri kita apa adanya. Maka, daripada itu beberapa pasien yang mungkin sudah cukup lama berkonsultasi dengan dokter jiwanya selain daripada obat juga memerlukan suatu pendekatan psikoterapi untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Saya membantu pasien-pasien saya lewat teknik yang biasanya mindfulness di dalam praktek sehari-hari dalam artian hanya yang saling sederhana yaitu sadar. Sadar dulu deh. Ikhlas dulu. Saya menggunakan mantra-mantra juga di dalam praktek. Teman-teman juga yang mungkin tidak berkesempatan untuk konsultasi ke saya juga mendapatkan ilmu dari video-video ini. Jadi, sebenarnya basicnya sama. Kita bisa latih di rumah sendiri. Apa yang disebutkan di dalam buku-buku ini. Dan adalah baiknya kalau kita juga melindungi diri kita kemudian juga mengelilingi diri kita dengan komunitas yang suportif. Memang ini tidak mudah teman-teman. Banyak di antara kita mungkin yang tidak punya teman-teman yang mendukung, keluarga yang mendukung, bahkan kita harus mendukung diri kita sendiri. Tapi tidak masalah. Balik lagi ke kondisi nomor dua yaitu kita harus selalu sabar. Be patient dengan apa yang kita jalani ini. Belum tentu juga orang itu kalau punya pendukung jauh lebih baik hasilnya daripada yang tidak. Walaupun memang kadang-kadang kalau supportive sistemnya bagus tentunya akan sangat bermanfaat untuk membantu dia menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Ini penting buat kita sadari dan dalam hal ini kita mampu mengatasi kemampuan diri kita untuk menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan yang salah satu yang terakhir saya baru saja berolahraga dan dikatakan di sini juga to keep your mind grounded keep your body moving. Jadi memang kita perlu bergerak di berbagai kesempatan beberapa orang yang dianggap motivator terkenal juga mengatakan dirinya harus bergerak supaya bisa menjadikan dirinya lebih aware menjadi dirinya lebih confidence dan menjadikan dirinya lebih sehat secara mental. Jadi keep your body moving motion make emotion jadi pergerakan akan memperbaiki emosi kita dan bagaimana cara kita merespon terhadap kehidupan ini. Jadi apa yang kita katakan dan kita bicarakan sehari-hari terkait dengan mantra kita bersama ikhlas, sabar, dan sadar juga tertuang dalam buku-buku psikologi modern yang mungkin kelihatannya jauh lebih pendekatannya scientific tapi ternyata keseharian kita kalau kita bisa menerapkan mantra kita bersama ikhlas, sabar, sadar itu sudah cukup banget untuk membuat kita lebih percaya diri lebih punya kekuatan di dalam diri dan juga punya keyakinan untuk baik dari masalah-masalah kehidupan kita termasuk masalah-masalah gangguan kecemasan depresi dan juga masalah-masalah psikologis lainnya mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya share berikut ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental kita semoga semua makhluk berbahagia salam sehat jiwa bye-bye